Intro Saat lantas Polresta Tanjung Pinang menyebutkan mobil plat merah yang menabrak seorang pengendara motor hingga meninggal dunia merupakan mobil sekda bintang Sebelumnya mobil Hilux berwarna hitam berplat merah menabrak seorang pengendara motor di depan perumahan Pinang Kencana beberapa waktu lalu Dalam kecelakaan itu pengendara motor yang merupakan seorang wanita sempat sarseret 25 meter kemudian meninggal dunia di lokasi kejadian Kanit Gakum saat lantas Polresta Tanjung Pinang AKP Syaiful Amri membenarkan bahwa mobil tersebut merupakan mobil sekda bintang yang ketika itu dikendarai oleh supirnya Inisial Kaye usia 34 tahun Ia menjelaskan saat ini kasus kecelakaan itu masih dalam proses penyelidikan dan telah melakukan pemeriksaan 3 orang saksi Dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan pemanggilan terhadap sekda bintang untuk dimintai keterangan Pada saat kejadian ada dua kendaraan masing-masing sendiri, si pengemudi sendiri, si korban juga sendiri Hanya saja memang beredar ya, beredar yang memang tidak bisa dibuktikan Katanya di mobil ada penumpang dan sebagainya, fakta yang kami lakukan penyelidikan ini sendiri, supir sendiri Sementara itu terhadap Kaye tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor Hal itu lantaran kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan Hasandi GoTV News melaporkan